Hai jika anda ingin menghadirkan kedekatan dengan Allah dan selalu ingat dengan Allah ingatan yang menjadikan dekat disebut dengan zikir namanya ya itu nanti caranya banyak bisa berdoa itu zikir makanya ketika antum berdoa merasa ada kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala zikir Quran surah 7 ayat 205 wadkur Rabbaka fi nafsika tadoran wakifatan wadunul jahari bidalqaul silakan berdoa dengan lembut hadirkan kalimat-kalimat yang mengaluni indah rasakan kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala seperti Nabi Ayyub berdoa kalah sakit dan Nabi Yunus berdoa dalam kesulitan Nabi Zakaria berdoa dalam ujian belum dapat keturunan Mariam berdoa ketika Allah mendapatkan jalan doa zikir baca Al-Quran zikir karena itu Quran disebut dengan zikir Quran surah ke-15 ayat ke-9 paling kanan di pertengahan indah nah doh nazzalna zikra wa inna lahulah hafifun karena itu ketika antum sedang membaca Al-Quran ada kedekatan tersendiri dengan Allah subhanahu wa ta'ala nggak percaya silakan ya silakan Quran itu beda Pak jadi begitu antum baca kayaknya ada suasana lain-lain gitu jadi pertama bagian penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu baca Al-Quran dikit apalagi kalau Qurannya hadir di benak kita dihafalkan makanya penghafal Quran yang baik itu kedekatan dengan Allah lebih terjaga karena itulah penghafal Quran empat kali levelnya dinaikkan oleh Allah dibanding pembaca Quran surah ke-54 empat kali ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40 17 22 32 40 menghafal Quran disebut dengan fikir di kalau antum menghafal Quran tapi tidak menjadikan antum dekat dengan Allah salah cara untuk menghafal Salah antum menghafal Quran itu lain kalau benar lisannya hati-hati karena takut kalau bicara Allah enggak rela dengan lisannya pandangannya mulai hati-hati langkahnya mulai hati-hati anak antum disekolahkan di mahat tahfid Al-Quran pulang dari situ hafalan 30 juz tapi akhlak nggak berubah ada yang salah cara dia menghafal itu ada yang kelilu di zikir-zikir baca Al-Quran menghafal Al-Quran berdoa istighfar zikir dan puncak zikir itu sholat puncaknya karena saat anda sholat anda membaca Al-Quran saat anda sholat anda menghafal Al-Quran saat anda sholat anda berdoa kepada Allah saat anda sholat anda istighfar kepada Allah kalau sholat menghimpul segala jenis zikir belum menjadikan anda dekat dengan Allah anda kurang apa lagi makanya ketika anda diminta sholat oleh Allah sesungguhnya Allah nggak butuh sholatnya kita yang butuh dengan Allah karena dengan itu kedekatan terjalin dengan Allah dengan itu istighfar kita lakukan kalau dekat suasananya air mata bisa mengalir kemudian ampunan diberikan maka bersihlah keadaan diri kita makanya orang yang sholatnya benar kalau sudah diampuni dosanya maka dia akan terbebas dari sumber keburukan Quran surah ke-29 ayat yang ke-45 inna sholat dan ha'anil fahsyat iwal mungkar satu amalan cintai oleh Allah dua setelah menyebutkan itu kultus fuma ayin aku bertanya lagi setelah itu apa kala Masya Allah fuma birul walidain setelah itu berbaktilah kepada kedua orang tua letaknya langsung setelah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi Nabi langsung menjelaskan kandungan ayat tadi saking pentingnya bakti kepada kedua orang tua itu diletakkan urutannya setelah sholat lima waktu disejajarkan dengan amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau antum maaf ingin mencari amalan setelah sholatnya maksimal yang dengan amal itu dosa bisa digugurkan kedekatan bisa dibangun cinta bisa diraih ada orang tua makanya mumpung masih ada ayo manfaatkan barangkali Allah titipkan kepada antum bukan ingin membuat antum lelah barangkali ingin ya mengurangi bahkan menghilangkan dosa-dosa yang melekat dalam diri antum ingin menghadirkan cinta ya Allah kepada antum ingin memudahkan aktivitas yang antum sedang jalani sesering katakan begini ya sesingkatakan maaf ya hasil kerja keras antum itu kalau antum sukses boleh jadi kerja keras antum cuma 30% nya 70% nya disitulah tangisan ibunda anda yang menangis di pertengahan malam peluh keringat ayah anda yang dalam mencangkul itu berkata kepada Allah ya Allah mohon jangan sampai anak saya seperti ini keadaannya ya Allah jadikan dia lebih bahagia pernahkah antum dengar kisah ketika Sayyidah Hajar alaihissalam mencari air untuk Ismail alaihissalam silahkan cek yang bolak-balik siapa hajar naik sofa turun kemarwah balik lagi berapa balikan tujuh kali bolak-balik teman-teman sekalian yang dapat airnya siapa Ismail alaihissalam sekarang lihat baik-baik saat Ismail alaihissalam ingin air itu kan bayi bergerak-gerak nangis jarang hampir-hampir saya nggak pernah lihat ada bayi nangis kaki tangannya nggak gerak iya iya dimanya begitu kan pasti punya masalah itu kalau dia menangis pasti bergerak ke kanan-kirinya makanya dia menangis bintang air nasi tidak keluar disimpan di bawah ibunya bolak-balik jadi saat ibunya naik ke sofa kaki masih bergerak hantam tanah ini tangan begini-begini tapi nggak ada yang keluar kapan air itu keluar ketika ibunya bertawakal kepada Allah lihat lagi bermohon kepada Allah ya Allah nggak mungkin kau titipkan ya Allah ujian ini kecuali engkau berikan jalan keluarnya ya Allah hamba sangat yakin dengan karuniamu ya Allah hamba mohon ya Allah hamba mohon sofa berfikir dengan cara yang bening marwah mengharapkan hasil terindah harapan besar yang ingin diraih bolak-balik bolak-balik tujuh kali begitu sampai tujuh balikan turunlah kemudian anugerah Allah di situ ikhtiar ikhtiar dibangun kemudian hasil didapatkan kadang-kadang yang ikhtiar orang tua yang dapat hasil anak makanya ibadah ini disebut dengan sa'i apa itu sa'i kalau tidak tahu katakan Allah gampang apa itu sa'i ah sa'i itu asalnya bukan lari-lari kecil bukan sa'i itu dari kata sa'a ya sa'a kesungguhan dalam berusaha asalnya itu ya asalnya kesungguhan dalam berusaha di kalau antum serius dapat yang diraih Quran surah ke-17 ayat 16-17 paling kiri sebelah atas Allah menyebutkan orang yang berusaha serius sa'a disebutkan sa'a untuk urusan akhiratnya diberikan diberikan sepanjang dia serius dengan baik sa'a ya sa'a sa'yan sa'yan usaha yang sungguh-sungguh kenapa ibadahnya disebut dengan sa'i karena pada saat itu ada orang yang sangat berusaha dengan serius ingin mencari air untuk anaknya ibu yang bolak-balik anak yang dapat air begitu sampai pada yang ketujuh hamparan tangisan dan permohonannya menyentuh arus seketika turun malaikat menggerakkan sayapnya menyertai telapak kaki ismail ketika menghentak ke air ke tanah dis malaikat menghentakkan sayapnya kalau keluar air ibunya melihat kata ibunya zam 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 apa itu zam zam bukan Allahualim ada artinya ada artinya baik dan bukan Allahualim artinya zam 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 artinya kumpul jangan berhenti jangan berhenti kumpul jangan berhenti kumpul jangan berhenti karena itu disebut dengan zam zam sampai hari ini tidak berhenti bagaimana ketulusan seorang ibu dalam mendekat kepada Allah, menghasilkan anugerah pada anak yang tidak berhenti keberkahannya karena itu saat antum merasa sudah sukses, usia antum sudah matang 40 tahun ke atas maka turunlah Quran surah ke-46 ayat ke-15, paling kiri sebelah atas jangan antum kira kesuksesan itu antum yang raih lihat kalimatnya lihat, kami wajibkan wasiatkan, tegaskan kepada setiap anak, bakti kepada kedua orang tuanya seakan-akan dia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ibu kamu sudah mengandung kamu dalam keadaan lemah luar biasa, kemudian memberikan asinya lemah luar biasa perjuangannya berat nah ketika engkau sampai pada usia 40 tahun, minimal banyaklah berdoa kepada Allah lihat, antum usia 40 tahun perhatikan bimbingan doanya dari Allah ya, perhatikan doanya Ya Allah mohon bimbing hamba untuk bisa mensyukuri segala ni'mat yang telah engkau titipkan kepada hamba lihat-lihat dan bukan hanya kalimat hamba tapi disebutkan walidayah orang tuanya disertakan ya, kata sebagian ulama tafsir kenapa orang tua disertakan pada pengakuan ni'mat karena orang itu mesti sadar anak mesti tahu boleh jadi usia dia atau usaha dia untuk mendapatkan hasil itu bukan karena kerja kerasnya lebih banyak karena orang tuanya mustahil teman-teman sekalian antum ujung-ujung mendapatkan sesuatu pasti ada kaitan dengan orang tua antum yang berdoa kepada antum yang bermohon kepada Allah antum disekolahkan investasi orang tuanya dicarikan guru yang spesial untuk mengajarkan antum diberikan kasih sayang makanan terbaik tiba-tiba antum katakan ini semua karena saya tidak ada peran orang tua siapa antum? maka jika semua diberikan maaf kandungan tidak pernah dilepaskan belum pernah saya dengar seorang ibu mengandung tiba-tiba mamah mau mandi dulu sebentar ya tidak bisa kemana saja dibawa 9 bulan 10 hari berjuang dengan lelahnya koran surah 7 ayat 189 asli sempurna sampai 2 tahun gratis paling bagus koran surah 2 ayat 233 mencarikan guru untuk belajar sampai paham sampai antum paham bisa berbagi koran surah 9 ayat 122 menjadi dekat dengan Allah dalam belajar koran surah 58 ayat ke 11 cari guru ngaji ayo telaki datang ke masjid carikan tempat cari guru terbaik sampai doa dilindungkan dari setan contoh koran surah ketiga 35 sampai 37 semua ada perhatian tiba-tiba setelah dewasa Masya Allah minta sedikit saja antum katakan ah kenapa dan hebatnya orang tua gak pernah minta gak pernah minta jarang umumnya minta tapi kalau sudah ada sinyal antum mesti paham itu yang kadang-kadang susah makanya lihat ya itu ditempatkan setelah sholat tepat tepat pada waktunya bakti kepada kedua orang tua jadi berbahagialah antum kalau masih ada orang tua lengkap demi Allah saya katakan ya saya ingin katakan pada antum tolong jangan tunggu penyesalan di akhir karena kalau sudah tidak ada gak ada kesempatan untuk bisa mewujudkannya saya berusaha untuk menghadirkan bakti kepada keduanya tapi satu sudah tidak bisa didapati ya saya empat lima bersaudara saya anak keempat ayah saya mengajar satu musallah sekarang menjadi masjid setiap yang dibawa itu saya dalam ta'lim beliau saya masih ingat betul kalau beliau mengajar itu saya tidur ya sekarang tertukar saya mengajar beliau tertidur tapi yang paling menarik dalam keadaan selesai mengajar pun kalau pulang saya gak dibangunkan pak digendong oleh beliau sampai ke kamar tidur dan disitulah kemudian dipastikan tidurnya nyaman kalau bangun kadang digoda dan gimana tahunya karena saya pernah pura-pura tidur untuk tahu apa yang ayah saya lakukan dalam keadaan saya demikian ternyata dijaga betul sampai ke rumah sampai tiba masanya kemudian saya mau masuk pesantren apa yang terjadi ayah saya diberikan ujian sakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sakit itu kemudian kami menjenguk ke rumah sakit ayah saya hanya memeluk mengatakan maafkan saya tidak bisa mengantar maafkan ayah tidak bisa mengantar saya peluk beliau saya berangkat ke pesantren dan ternyata itulah akhir pertemuan kami saya pulang kemudian sampai rumah sudah tidak punya kesempatan menatapnya sudah dikuburkan saya peluk di bunda saya saya temani beliau tidur hanya melihat dalam mimpi mengenakan kemeja biru biru muda dan hanya kemudian memberikan disarat senyuman itu akhir yang saya lihat dalam mimpi kini saat kita punya sesuatu untuk berbagi minimal memberikan kebahagiaan orangnya sudah tidak ada saya betapa bahagia waktu membawa ibunya saya haji saya genggam tangannya dengan tangan kanan saya dalam saya saya berdoa kepada Allah ya Allah mohon ganti kasih sayang ibu saya ibu saya saya mawa ya Allah saya mohon ya Allah ampul dosa saya ya Allah ampul dosa ibu saya beri kesempatan saya membahagiakan ya beri kesempatan tangan kanan saya genggam ibu saya tapi yang kiri itu sudah tidak ada yang dipegang saya mohon kepada antum kalau masih ada orang tua antum jangan sia-siakan karena kalau sudah tidak ada sulit antuman mukanya sulit itu anugerah ya teman-teman sekalian saya kira itu bagian kedua dan yang terakhir saya bertanya lagi apalagi setelah yang kedua itu kata nabi baru jihad perhatikan jihad letaknya nomor tiga nomor tiga setelah bakti pada orang tua jadi dahkan nanti dalam kaedah tidak boleh antum mau jihad orang tua tidak sepakat antum maksa jihad antum dosa dosa nanti kita lihat bab selanjutnya ada seorang ingin berjihad orang tuanya ternyata belum mengizinkan dia merangkat dan sedih apa kata nabi masya Allah kata nabi pulang kamu ke rumah buat dia tertawa seperti engkau membuatnya menangis buat dia tertawa seperti engkau membuatnya menangis saking tinggi yang dilebak di pada orang tua pahala antum diberikan disitu kadang antum nyanyi pahala keluar rumah di dalam rumah ada sosok yang sangat dalam yang menghadirkan pahala kebaikan kita mungkin jalan surga antum bukan di luar orang tua yang dititipkan kepada antum yang lain usia 60 tahun yang lain 50 tahun kok orang tua antum 80 tahun hadir di samping antum kadang-kadang rasanya makin repot makin repot ternyata disitu surganya ternyata dan itu jihad terpenting dibandingkan dengan keluar dan urutannya nomor 3 urutan nomor 3 karena itu hadis ini dan ayat yang kita bahas ingin memberikan pesan yang dalam kepada kita semua agar dalam setiap kesempatan mari kita tunjukkan bahwa tidak salah Allah amanahkan pada kita orang tua yang dengan itu titian surga kita bisa diraih teman-teman sekalian saya kira itu hadis yang bisa kita ambil dalam kesempatan malam ini di kesimpulannya hadis pertama mengajak kita untuk meningkatkan bakti kepada kedua orang tua dengan itu cinta Allah berpeluang diraih ampunan bisa didapatkan kemudahan nanti kita akan bahas itu bisa cepat kemudian kita hasilkan dan yang lebih hebat rida Allah terpentang di hadapan kita semua